Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak ibu semuanya di video kali ini kembali kita akan membahas terkait Banyaknya guru ASN yang masih gagal paham terkait maksud surat cinta Dari Kementerian Perjadikan yang membahas tentang PMM tidak diwajibkan Dimana surat nomor 055B tahun 2024 ini sudah pun kita bahas di video sebelumnya Nah agar Bapak ibu tidak gagal paham kami kembali merangkum menjadi 6 poin utama Dari surat cinta yang dikirim ke Kementerian Perjadikan tentang PMM tidak diwajibkan Untuk info lengkapnya ikuti video ini sampai selesai Baik Bapak ibu di video inilah kita sudah membahas terkait edaran terbaru Kementerian Perjadikan Yang mana menyebutkan PMM dibebaskan kepada guru kini tidak diwajibkan Nah Bapak ibu dari rekan-rekan guru yang menonton video ini Banyak yang masih gagal paham terkait informasi yang kita sampaikan disini Bahasa dibebaskan disini pun menggunakan tanda petik Tidak diwajibkan juga menggunakan tanda petik Artinya Bapak ibu harus menonton dan membaca informasi ini sampai selesai Agar Bapak ibu tidak gagal paham Dimana surat resmi yang tertanggal 2 pembuari ini kita dapatkan dari Instagram Ibu Nunuk Suryani Bagi Bapak ibu yang belum mendapatkannya silakan kunjungi Instagram Ibu Nunuk Suryani Nah dari surat ini kita sudah merangkum ada 6 poin utama Yang disampaikan melalui surat edaran tentang pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah di PMM Yang pada prinsipnya banyak guru-guru yang masih gagal paham 6 poin utama isi surat cinta tersebut adalah Pertama bahwa di dalam aplikasi platform mereka mengajar atau PMM itu terdapat banyak fitur Khususnya fitur pelatihan mandiri, refleksi kompetensi, bukti karya, dan komunitas Itu tidak diwajibkan untuk digunakan oleh guru Fitur ini hanya sebagai nilai tambah saja Nah Bapak ibu, di antara fitur-fitur yang ada 4 fitur yang terdapat di dalam PMM ini tidak diwajibkan untuk Bapak ibu gunakan Ini poin pertama yang diterangkan di dalam surat tadi Sedangkan poin kedua, Bapak ibu perlu pahami bahwa Untuk fitur PMM yang lain yang bernama penilaian kinerja Atau I kinerja, itu ada dua ketentuan Disebutkan di sini yang pertama Bahwa untuk penggunaan fitur I kinerjanya diharuskan Bagi ASN guru dan kepala sekolah Nah ini Bapak ibu, bahasa diharuskan ini hanya bahasa halus Dari pengertian lain yaitu Bapak ibu tetap diwajibkan bagi ASN guru Ataupun kepala sekolah ASN Sedangkan yang B disebutkan tidak diharuskan Bagi non-ASN guru dan kepala sekolah Artinya, bagi Bapak ibu guru non-ASN dan atau kepala sekolah Itu tidak diwajibkan untuk menggunakan fitur yang bernama e-kinerja Poin ketiga, bahwa walaupun e-kinerja di PMM sudah ditolak Banyak guru, namun ternyata sudah 93% ASN Sudah menggunakan fitur e-kinerja ini Sisa 7% itu masih diberikan kesempatan Bagi Bapak ibu yang belum mengisi Dan masih dipersilakan untuk mengisinya sampai 31 Maret 2024 Jadi Bapak ibu walaupun banyak sekali yang menolak Penggunaan fitur e-kinerja di PMM ini Namun ternyata sudah 93% juga guru-guru yang terpaksa Dalam tanda petik Sudah menggunakan fitur ini untuk pelaporan e-kinerjanya Hanya tersisa 7% saja Yang mungkin karena sinyal atau memang masih ogah untuk menggunakannya Nah bagi mereka diberikan waktu sampai 31 Maret 2024 Lalu bagaimana jika mereka tidak menyelesaikan sampai 31 Maret Tentu ada konsekuensinya Nanti di akhir poin akan kita sampaikan Kemudian poin keempat Bapak ibu Karena para ASN guru dan kepala sekolah telah mengisi SKP atau e-kinerjanya di fitur PMM ini Maka mereka tidak perlu lagi melaporkan e-kinerjanya Ataupun pelaporan SKP-nya di web BKN Ataupun e-kinerja BKN Dan juga apabila di daerah Bapak ibu Ada aplikasi e-kinerja juga yang lain Maka itu juga sudah tidak diwajibkan Jadi Bapak ibu hanya menggunakan fitur e-kinerja di PMM saja Untuk melaporkan SKP ataupun e-kinerja Bapak ibu Kemudian poin kelima dari surat tersebut berisi Dimana penjelasan berkenaan dengan periode penyelesaian e-kinerja Bagi guru itu ada dua periode Sebagaimana kita ketahui Yaitu yang pertama Januari sampai Juni Dan yang kedua Juli sampai dengan Desember Maka penyelesaian e-kinerjanya juga Di PMM ini berlangsung sepanjang periode tersebut Artinya bagi Bapak ibu yang mengerjakan periode Januari Juni Maka ini akan berakhir pada Juni Bukan berarti selesai pada Januari Demikian juga pada saat periode Juli sampai Desember Dapat diselesaikan hingga akhir bulan Desember tahun berjalan Dan poin terakhir Bapak ibu Ternyata dalam penggunaan fitur e-kinerja ini Memberikan efek juga terhadap pembayaran TPP oleh daerah Dimana hasil pengisian SKP e-kinerja ini Yaitu yang di PMM ini Itu nanti juga diperuntukkan sebagai dasar pemberian TPP Bagi daerah yang memberikan TPP Atau tunjangan tambahan penghasilan Dimana ketentuannya adalah sebagai berikut Pertama, pemberian TPP Januari Juni 2024 ini Menggunakan data SKP Januari Juni tahun sebelumnya Jadi menggunakan periode tahun sebelumnya Jadi Bapak ibu tidak perlu khawatir Yang kedua, pemberian TPP untuk Juli sampai Desember 2024 Juga menggunakan data SKP e-kinerja Juli dan Desember tahun sebelumnya juga Yaitu 2023 Dimana data SKP Bapak ibu yang tahun 2023 Belum menggunakan fitur e-kinerja di PMM Nah tentu saja nanti penggunaan fitur e-kinerja di PMM ini Akan digunakan untuk pembayaran TPP tahun 2025 Nah dari 6 poin ini Kesimpulannya adalah Bahwa pemanfaatan fitur PMM Tidak diwajibkan kepada ASN guru Kecuali hanya fitur e-kinerja saja Jadi dari banyaknya fitur yang terdapat pada aplikasi PMM Hanya fitur e-kinerja saja Yang Bapak ibu guru ASN diwajibkan menggunakannya Karena pada prinsipnya fitur e-kinerja PMM ini Sebagai pengganti fitur e-kinerja yang ada di web BKN Hanya bahasanya lebih diperhalus Disitu disebutkan tidak diwajibkan Melainkan diharuskan Nah demikian Bapak ibu penjelasan 6 poin terkait isi surat cinta Berkenaan dengan fitur PMM Yang secara kasar disebutkan tidak diwajibkan Namun sebenarnya fitur yang tidak diwajibkan itu adalah Selain fitur e-kinerja yang ada pada PMM Semoga Bapak ibu dapat memahami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!